Papa Adi Family di Pakistan Halo Assalamualaikum Kia Hale Apa kabar teman-teman Papa Adi Family semuanya Semoga sehat selalu ya Kali ini Papa Adi Family mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke desa Nurpursahan Yaitu sebuah desa kecil terletak tepat di belakang decok yang terkenal di Islamabad Dan berada di kaki Bukit Margala yang hijau subur Jaraknya sekitar 7 km dari Blue Area sekitar 16 menit berkendara Atau 12 km dari titik 0 Islamabad atau sekitar 22 menit berkendara Nah di desa ini terdapat rumah ibadah Hazrat Bari Imam Sarkar Yaitu tempat suci dan tempat kunjungan utama jutaan kaum silsila kadria di Islamabad Ini adalah rumah ibadah Muslim Sufi dan orang suci Hazrat Shah Abdul Latif Atau biasa dikenal sebagai Imam Bari atau Bari Imam atau Sarkar Bari Mau ngapain aja ya kita main kesini Ikutin terus vlog kita ya Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Thank you Apa tuh? Hikaru Terima kasih selamat menikmati kali ya bagus banget kali ya backgroundnya bagus banget ini parah banget sih seru banget ini baru pertama kali ke kayak anti-site nya di Pakistan guys ya saya seru banget walaupun prodis tapi tapi apa namanya maksud ya ya membaiknya ya gak ini aku amazing banget background kali ya bagus banget kan? pasisnya bagus banget lu liat luasannya kayak sore-sore di pasar malem pasar malem oh rame tapi gak seru seru musik 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 nah ini yang lagi kita cari-cari guys yaitu peralatan rumah tangga dari tembikar atau clay musik 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 ini yang tadi ya balik lagi kita guys oh no ini cakep sih ini kok juga cakep hai kakak jadi kakak beli apa sih sibuk banget nih guys banyak banget nih ini ada yang ngeborong nih guys disini tuh kayaknya rame banget bisa beli oleh-oleh segala ya ini banyak banget lucu-lucu dan nggak terlalu mahal sebenernya iya iya bener-bener bisa ditawar lagi guys ini ya ini 20 rupis doang guys kayak cuma seribu ini murah-murah 5 kalau yang bahan-bahan kayak gini tuh dari clay ini tadi 20 rupiah juga murah banget seribu doang iya 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 hahaha panjang hahaha guys, seru banget maghrib-maghrib ini jalan iya banyak banget kan ini pisau biasanya temen-temen nah, tanya temen-temen belum tau temen ini deh banyak ke sini siang di pakistan ini kalo yang mau ke pakistan boleh aku gak tau nama temennya iya, tapi ini gak tau temennya gak tau nama temennya soalnya baru tau ada village keren ini apa itu kak wih oh iya baru ini lihat kerang-kerangan nih wah semuanya dari kerang itu wah semuanya dari kerang itu wah bangun dia kayaknya pengrajin kerang nih lihat pakistan itu suka yang berglamor-glamor kayak gini guys jadi kalo mau cari ini batu akit nih iya ini batu akit kalung perhiasan disini murah-murah tapi kawai ya disini murah juga batu kak batu, beneran batu murah bagus guys itu ada samusa ini enak ini enak lho aku suka yang samusa tapi ini panipuri kemana lagi kak? udah gak ada kayaknya ada lagi biar gak penasaran enak enak tuh gorengan tuh enak 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 jangan lupa comment dibawah subscribe share juga apa aja belanjaannya kak? belan murah meriah satunya cuma Rp2.000an murah kan? nah ini kita punya ada piringnya ada piring gimana sih piringnya? kayak gini, kayaknya bentuknya gini semua deh ini agak-agak mirip terkeperan ya mungkin mungkin kalo emang mau segini sama Madika itu yang dipotong sama Dika dia deket samping terus yang itu lebih gede lagi ya yang sama Dika jadi segalanya ya logon ya ya Terima kasih telah menonton!